Hai guys ketemu lagi dengan Bapak G dan di video kali ini seperti biasa saya akan kita akan coba untuk unboxing atau Open Card diecash skala 160an ya tepatnya skala 164 dan apa namanya kita akan coba untuk memberikan sedikit review mini review dari diecash sekaligus perbandingan dengan mobil asli dan tidak lupa nanti ada sesi diecash fotografi ya jadi kita akan tes diecash nah untuk di foto-foto kira-kira seperti apa jadinya nanti jadi untuk teman-teman yang sedang menonton silahkan simak sampai dengan habis nanti videonya jangan lupa untuk yang baru bergabung bisa klik like share dan mungkin subscribe sambil nyalakan tanda lonceng di sudut kanan supaya teman-teman bisa mengikuti upload video-video terbaru kedepannya nanti ya sekedar informasi karena channel Bapak G ini baru jadi sekarang fokusnya memang masih ke hobi Bapak G yaitu bermain diecash kita akan unboxing dan bikin review singkat seperti itu tapi kedepannya tidak menutup akan ada konten-konten lainnya dan semoga semua konten yang nanti di upload bisa bermanfaat bisa teman-teman suka ya dan memberikan sesuatu ya buat teman-teman Oke sampai di sini kita nggak pakai lama lagi langsung kita siapkan diecash untuk unboxing jadi ini dia hari ini kita akan unboxing lagi Greenlight dan seperti yang Bapak G diinfokan di video sebelumnya bahwa kita akan unboxing diecash yang bertema ofred dan inilah dia Dodge Ram 2500 power wagon memang mobilnya agak tinggi ya jadi memang temanya lebih ke offroad kali ini Oke ini ada tulisan eksklusif hobi ya di bagian atas karena tapi Bapak G nggak tahu untuknya di sini dibuatnya berapa banyak mungkin banyak ya ini lebih dari 10.000 kg bagian belakang dari kartnya Wow 6,4 liter hemifade 8 ya jadi bener-bener powerful mobil ini kalau mobil aslinya nanti teman-teman akan lihat sebentar ya kita akan coba bandingkan dengan mobil aslinya yuk kita buka dulu kartanya menerimu di Indonesia oke jadi ini dia daikasnya ya teman-teman bisa lihat wah benar-benar cakep ini keren mantap benar jadi kita coba lihat satu persatu bagian-bagiannya ini dari dimensinya sih lebih besar dibandingkan Hot Wheels ya network ataupun majoret yang biasanya dan lebih panjang juga ya warnanya biru ada dekal apa nih salju mungkin putih-putih ini kemudian tulisan power wagon detailnya di samping ini untuk handle pintu kelihatan dengan jelas kemudian kabin belakangnya di ribbon ya tapi kabin depan ini kacanya terang sih spionnya ada bagian dalam vendornya ini nggak kelihatan sih kemudian dari depan wah ini kalian keren banget nih lampunya Mika terus bagian apa ya grill depannya ini spesial banget khas Dodge untuk keluaran 2017-2018 ke bawah ya modelnya seperti ini untuk Dodge Ram ya ada logo logo apa ya logo tanduk ya kalau teman-teman lihat logo khas dari RAM varian RAM kemudian nah ini juga keren nih detail grill di bagian bawahnya ini ada semacam apa ya kalau teman-teman bisa lihat dengan detail ini coba saya bantu fokus ya nah di bagian bawah sini tuh ada semacam kait jadi ini mungkin untuk derek kali ya kalau mau pakai apa namanya menderek mobil atau kendaraan ini ataupun untuk menderek kendaraan lain nah bagian samping sebelahnya juga sama ya ini ada saya lupa ada logo hemi ya jadi mesinnya didalam itu kalau kita baca tadi nah ini dia 6,4 liter hemi V8 jadi ada logo hemi ya di samping kap mesin keren banget ya kemudian untuk put atau kap mesinnya sendiri ada dekal warna hitam dengan teman-teman apa nih seolah-olah ini air scoopnya ya lubang masukan angin yang kanan kiri ini bagian belakang sendiri detail lampunya keren ya terlihat dengan baik tulisan power wagon dan lagi ada logo khas Dodge Ram semacam apa ya kambing gunung gitu ya kambing gunung tanduk kambing gunung gitu ya logo khasnya Dodge Ram ini koreksi ya teman-teman kalau saya salah bak belakangnya polos dan oh ya ini bagian atas mobil selalu ada seperti ini saya nggak tahu ini apa ya entah lampu atau radio atau aksesori lain mungkin teman-teman yang paham bisa bantu tuliskan di kolom komentar dan bagian belakang juga dilengkapi dengan kaitan untuk trailer ya atau gandengan ya keren banget sih detailnya ini nah ini teman-teman bisa lihat ya kemudian untuk ban memang sekilas ini terlihat banyak kecil ya dibandingkan dengan bodi mobil tapi sebenarnya mobil aslinya seperti ini karena saya sudah lihat foto mobil aslinya dan memang mirip sekali dengan ini untuk ban sendiri dia ada tulisan dibannya ini tamponnya apa ini Aduh kurang bisa dibaca nih Oh tamponnya itu kalau nggak salah Goodyear Wrangler ya kalau saya tidak salah kita baca ini Goodyear yang di atas ini ini Goodyear tulisannya Goodyear kemudian bagian bawahnya ini Wrangler ya jadi Wrangler Oke eh bagian bawahnya besenya sendiri terbuat dari besi dan ada detail-detail atau mesin ya ada cukup banyak detail di bawah sini dan revet wannya sendiri sudah bangkaret nah untuk varian Dodge 2016 RAM 2500 power wagon Greenlight ini sendiri ada beberapa warna ya jadi ada warna putih kalau nggak salah ada juga warna hitam ya kalau nggak salah tapi saya baru dapet yang warna yang biru ini apa namanya cukup worth ya karena untuk keperluan foto-foto sepertinya ini bagus sekali dengan detail yang banyak enggak seperti beberapa merek yang agak kurang ya detail di bagian depan dan belakang berat lagi ini benar-benar mirip dengan mobil aslinya Oke eh sebelum kita lanjut ke sesi foto mungkin teman-teman bisa simak dulu foto mobil aslinya seperti apa sih perbandingan mobil-mobil aslinya yuk kita teman-teman 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 ya kembali lagi teman-teman gimana tadi mirip banget kan sama mobil aslinya meskipun mungkin ada beberapa detail yang agak sedikit berbeda seperti felt dan bannya tapi overall 90% bisa saya bilang sangat-sangat mirip dengan mobil aslinya oke selanjutnya kita coba tes ya jadi ini tes jalan banyak berputar lancar ya semuanya dan seperti biasa diorama parkir yang satu ini selalu menemani karena memang saya baru punya satu diorama parkir jadi ya harap dimaklumi ya teman-teman barangkali ada yang mau support untuk meminjamkan diorama parkirnya hehe nah ini tampilannya kurang lebih ya kalau di parkir seperti ini cakep kan mantap bener ya untuk penggemar mobil offroad terutama pickup ini kayaknya must have item salah satu must have item dari green light ya keren men belakangnya wuhh jangan tanya cakep ganteng full belakang oke teman-teman mari kita lihat sesi fotografinya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Salam daycaster salam satu hobi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton